Sejalan dengan keputusan AS, Inggris dan Jerman juga menolak gencatan senjata di Gaza. Menteri Luar Negeri Inggris David Cameroon dan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menolak seruan gencatan senjata yang menyeluruh di Gaza. Kedua menteri tersebut hanya mendorong jeda kemanusiaan lanjutan agar bantuan warga sipil bisa tersalurkan lebih banyak. Cameroon dan Baerbock menegaskan kembali dukungannya untuk operasi militer Israel. Keduanya juga mendesak Hamas menyerah, guna membuka jalan bagi terciptanya gencatan senjata dan perdamaian berkelanjutan di kawasan Gaza. Mereka juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan Israel adalah bagian dari membela diri. Keduanya menyatakan kalau tujuan mereka hanya ingin mengakhiri pertempuran dan dapat menciptakan perdamaian secara permanen. Cameroon dan Baerbock berjanji kalau Inggris dan Jerman akan meningkatkan upaya diplomatik. Hal ini dilakukan untuk menciptakan jeda kemanusiaan yang lebih banyak sehingga bantuan-bantuan penting dapat tersalurkan kepada warga sipil di Gaza. Keduanya juga meminta Hamas berhenti menembakkan roket serta membebaskan semua sandera yang ditahan. Di sisi lain, mereka juga mengingatkan Israel agar tetap mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!